Ya, terima kasih ya. Kita sudah melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini memusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat ulas. Terkait apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Tumuh di dalam tuntutan kami menghormati, menghargai. Tapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah. Bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mensrea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator, yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerjasama, kami pikir bahwa status dia sebagai jisi tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Jaksa Penuntut Tumuh. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer. Kemudian didukung oleh alat-alat yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani, jujur, dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami, tim penasihat hukum, akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer. Agar ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kesewanan-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman pekan media, proses ini sudah berjalan baik. Dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai ada keputusan. Di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer.